Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat list selara dimanapun kalian berada Selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Cik Datuk Nurhalizani Yang katakan ini kepada Lesti Ada juga kabar dari Rizky Bilar dan juga Abang Alfati Yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip Biar tidak salah paham Baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Unggan dari Leslar Entertainment mengatakan Onti dan Uncle Leslar Lofors menurut kalian Aku cebelapa imut si aku Katanya nih tuh cebelapa imut si aku tuh Masya Allah nih Imut bingit nih si Abang Alfati ya Kalau menurut mimin nih para sahabat Masya Allah rare katanya nih ya Ada banyak komentar mengatakan Imut bingit bang Masya Allah tabarakallah si paling imut gemes Ada juga komentar lain ya Yang mengatakan Masya Allah tabarakallah imut banget nak Sehat selalu Abang Alfati Bahagia terus bersama panda tercintanya Senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT Dan kita lihat nih ada Unggan mengatakan Berawal silaturahmi antara A.A.Pasha dan juga Rizky Bilar nih ya Tapi kok ada Pak Zulkifli Hasan dan Pak Bima Alia Wali Kota Bogor Dan semua orang menyangka Bilar masukpan ya Tahu-tahu Bunda dapat piagam menjadi Duta Petani Milenial nih ya sahabat Bersama Menteri Pertanian Pak Yasin Limpo Dan juga disini ada Bapak Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya ya sahabat Dan ini piagamnya dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Luar biasa keren Lesti Kejora nih para sahabat Masya Allah dibalik kesuksesan Bunda Lesti Ada Papa Rizky Bilar ya Suami di belakangnya nih ya Ada banyak komentar di Unggan ini ya Yang mengatakan Masya Allah tabarakallah dibalik kesuksesan Seorang istri ada suami di belakangnya Begitupun sebaliknya Betul banget ya Pokoknya sama Watil Janah untuk Lestlar Berikutnya kita lihat nih Ada Unggan Abang Al-Fatih nih Bersama Una Lesti Kejora nih Ini sepertinya kemarin ya Abang Fatih lagi dadah-dadah nih Namun Mimin Salfok dengan pipi si Ayah Ambul tuh Yang pipi kanan maupun pipi yang kiri tuh Ada bekas lipsticknya nih Merah-merah nih Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah Tabarakallah si gemes mau kemana bang Tuh pipi merah amat Pasti yang tiem gemes banget Katanya nih ya Sehat selalu ya Dan kita lihat nih ada Unggan Mengatakan Masya Allah siapa itu di tengah Anak ganteng Guesternya Abang El Ya Allah Abang Fatih Menjadi bintang tamu nih Dalam acara Infotainment Award 2023 ya Yang mana sebelumnya Di Unggan SCTV tersebut Tidak ada Abang Fatih Dan Kembali di up oleh akun SCTV Ada bintang tamu Abang Fatih tuh Di tengah-tengah Una dan juga Papap nih Para sahabat Masya Allah Ada banyak komentar Mengatakan Masya Allah Abang Fatih Kesayangan Onti jadi bintang tamu Di acara SCTV Infotainment Award Masya Allah Semoga Abang El Bawa pialanya ya Amin Jangan sampai ketinggalan nih Untuk nonton Infotainment Award Yang malam puncaknya Di tanggal 26 September 2023 nih Mulai pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Dan kita lihat juga nih Ada Unggan dari akun Instagramnya Mama Kejora nih ya Yang mengunggah sebuah postingan Soal Abang El Fatih nih Para sahabat yang makan hari Makin lucu Masya Allah Kita lihat di dalam caption Dan Mama Kejora pun mengatakan I love you Masya Allah nih Enin Sepertinya lagi kangen Sama si Abang nih ya Ada banyak komentar nih Salah satunya mengatakan Ya Allah cucu Enin Gemes amat sih Masya Allah Mbul gemesin Saya selalu untuk Si Kasep Abang Fatih Kehubat dari akun Instagramnya Rizky Bilar Dan juga Pak Isya Ungu Semoga sebuah postingannya nih Bersama Bang Pak Isya Ungu Gimana kita lihat nih Dalam captionnya Mengatakan Kiri apa kanan nih guys Tuh Yang kiri Atau yang kanan nih Kira-kira Menurut kalian nih Para sahabat Ada Bunda Lesti Kejora nih Yang gercep Memberikan komentarnya Disini Bunda Lesti Kejora Mengatakan Clique Wars Masya Allah Pak Isya Bilar Ada juga komentar lain nih Yang mengatakan Kalau milih kanan Takut diomelin Lesti Kalau milih kiri Takut diomelin Adelia Pasya Jadi Pilihnya netral-netral aja Katanya ya Masya Allah Dan kita lihat di Pada sahabat Ada unggahan Insya Sorry Dari Rizky Bilar Yang mengatakan Silaturahmi bersama Kando Pak Isya Ungu Dan Pak Menteri Perdagangan Yaitu Bapak Zul Hasan nih Para sahabat Masya Allah Tak berokomu nih Apapun yang sedang dikerjakan Oleh Leslar Semoga Dimudahkan ya Bersama orang-orang Sukses tentunya Dan kita lihat Di para sahabat Ada unggahan Dari Indonesian Television Award Nih ya Dimana kita lihat Ada kabar gembira Soal Lesti Gak sabar Pengen lihat Penampilan spesial Dari ikon Dangdut Mileniar Bersuara indah Lesti Kejora Di Malam Puncak Indonesian Award 2023 Saksikan Malam Puncak Indonesian Award 2023 Senin 25 September Pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat Yang akan dipandu Oleh host-host Yang paling keren Diajang apresiasi Paling bergensi Indonesian Television Award Ya para sahabat Nih Catat tanggalnya Yaitu tanggal 25 September Ya sahabat Ada penampilan Lesti Kejora Yang disebut Sebagai Ratu Trending Bersuara Emas Nih ya Alhamdulillah Ada banyak komentar Mengatakan Yeay Ada idulaku Lesti Kejora Penyanyi Dangdut Bersuara Emas Si Ratu Trending Ada juga Komentar lain Mengatakan Masya Allah Terima kasih Untuk RCTI Masya Allah Gak sabar Ada bunda Lesti Kejora Di RCTI Tentunya Dan tanya itu Disini juga Ada host Host kece Di ajang Indonesian Television Award Ada Ruben Onsu Rafi Ahmad Irfan Hakim Dan juga Indra Herlambang Yang menjadi host Dalam acara tersebut Jangan sampai Ketinggalan Melihat penampilan Bunda Lesti Kejora Di RCTI Dan kita lihat Ya para sahabat Di unggahan Insta story Bunda Lesti Kejora Di perjalanan Sepertinya ya Di dalam mobil Abang Al-Fatih Yang lagi Manyun Manyun Masya Allah Gak kerasa Jadi ikutan Manyun Masya Allah Gemesin Lihat bibirnya Abang Fatih Dari para warganet Memberikan komentarnya Aku spontan Ikut monyung Ke HP Seketika Aku ikut Monyung Lihat Abang Fatih Dan kita lihat Komentar lain Yang mengatakan Iya bun Gemes banget Amak BBL Pengen rasanya Tak uwal-uwal To be Biar saking gemesnya Ya Kabar berikutnya Kita lihat Adria Ungan Mengatakan Masya Allah Laris manis Semoga selalu Dilancarkan Pekerjaannya Ini terkait Acara Lesti Kejora Di acara Grand opening Toko tekstil Terbesar Termurah Terlengkap Dan ternyaman Di kota Bekasi Sahabat Dan Menampilkan Spesial Gwes Lesti Kejora Bersama Ivan Gunawan Dan juga Cece Nyata Catat tanggalnya Yaitu tanggal 7 hingga Tanggal 8 Oktober 2023 Untuk jamnya Belum Diinformasikan Yang terpenting Ada Una Lesti Kejora Tanggal 7 Hingga 8 Oktober Di Bekasi Ada banyak Komentar Mengatakan Masya Allah Acara Kegiatan Una Padat Merakyat Berkat terus Rezekinya Semoga Una Diberikan Kesehatan Ada juga Komentar Lain Mengatakan Laris Manis Tanjung Duren Dagangan Habis Duit Meluber Katanya Masya Allah Pokoknya Doa terbaik Selalu Untuk Una Lesti Papa Bi Dan Abang Fatih Semoga Sehat Selalu Dan Tentunya Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Kabar Berikutnya Kita Lihat Ada Unggahan Yang Mengatakan Yeay Lesti Kejora Menjadi Nominasi Artis Dangdut Solo Kontemporer Terbaik Dan Lagu Sekali Seumur Hidup Masuk Nominasi Lagu Pencipta Dan Penata Lagu Terbaik Tuh Keren Kan Idola Kita Lesti Kejora Masuk Dalam Ajang Ame Award 2023 Ya Sahabat Dua lagu Lesti Kejora Masuk Lagu Insan Biasa Dan Lagu Sekali Seumur Hidup Dan Disini Ada Unggahan Mengatakan Masuk Nominasi Kontemporer Karena Lagu Lesti Yang Rilis Di Periode 30 Juni 2022 Sampai Dengan 1 Juli 2023 Semua Bergenre Kontemporer Sekali Seumur Hidup Dan Insan Biasa Itu Keduanya Genre Kontemporer Bukan Klasik Justru Bangga Lesti Bisa Masuk Di Nominasi Yang Berbeda Gak Yang Itu Itu Aja Udah Tiga Kali Masuk Dan Menang Di Kategori Yang Klasik Egoist Tirani KDI Kedudukannya Nominasinya Semua Sama Yang Membedakan Hanya Genrenya Saja Betul Banget Kita Dukung Lesti Kejuara Di Ajang Ami Award 2023 Semoga Lesti Kejuara Menjadi Pemenangnya Habar berikutnya Kita Lihat Aja Unggan Abang Al-Fati Yang Lagi Naik Kuda Kudaan Bersama Amin Natani Para Sahabat Masya Allah Disini Terlihat Fibersnya Abang Al-Fati Sangat Berkarismatik Sahabat Ada Banyak Komentar Unggan Ini Mengatakan Salfok Abang Gemoy Banget Dia Masih Kecil Tapi Masya Allah Dia Udah Punya Karisma Sebagai Cowok Ganteng Masya Allah Unti Nggak Kuat Melihat Lirikan Kamu Bang Melayot Hati Unti Katanya Masya Allah Gayanya Katanya Maco Pisan Si Abang Sehat Selalu Untuk Abang Fatih Kabar Masya 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 Namanya Cantik Cantik Tepun Nama Sari Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai